Jadi settingnya seperti ini ya teman-teman ya Nah lalu bagaimana nih ke HP nya Untuk merekamnya Tentu saja nanti kita gunakan Ada dua cara sih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua apa kabar Semoga dalam keadaan sehat, berbahagia Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Pada kesempatan hari ini Alhamdulillah saya mendapatkan amanah pertanyaan Dari salah satu subscriber kita Yaitu Abang Rudiansah Nah Abang Rudiansah ini kebetulan mempertanyakan Bagaimana kita bisa menyambungkan Antara mixer ataupun amplifier Kedalam soundcard untuk merekam ke dalam HP Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah SWT Salah dan selalu diberikan kesehatan Amin Ya Rabbal Alamin Saksikan terus video ini sampai selesai Baik teman-teman semua Pada kesempatan ini Kita langsung saja ya Jadi di hadapan kita ini sudah ada Amplifier ya Kemudian ada soundcard V8 Dan soundcard V8 Soundbase V12 Nah ini kita akan coba Sambungkan Kemudian kita akan coba juga Dalam hal ini kita akan merekam ke dalam HP Smartphone kita ya Dari ampli masuk ke soundcard Nanti dari soundcard langsung masuk ke rekaman Di HP kamera Nah kita akan coba nanti apakah betul Ya kita buktikan Apakah pengaruh dari settingan yang ada di ampli ini Berpengaruh pada hasil rekaman Itu merupakan pertanyaan dari Teman kita ya Salah satu subscriber kita Terima kasih Bang Atas pertanyaannya Bang Rudiansah Apakah betul ini berpengaruh kepada hasil rekaman Nah kita akan buktikan teman-teman Nah sekarang Pertama-tama kita pastikan dulu Di ampli ya Jadi tidak semua ampli juga Yang bisa masuk ke dalam soundcard V8 Teman-teman sebagai Apa namanya Set untuk kita setting menjadi rekaman suara Nah seperti apakah yang kita butuhkan teman-teman Yang paling utama adalah Di dalam fasilitas yang ada di amplifier ini Pastikan dia ada line out Nah itu kuncinya disitu teman-teman ya Jadi saya balik saja disini Biar teman-teman lihat ya Jadi pastikan di dalam amplifier ini Ada fasilitas line out teman-teman Nah kebetulan Ini line outnya ada dua ya Line out satu Line out dua Ada juga yang satu Nah ada juga yang Tidak ada sama sekali teman-teman Yang tidak ada sama sekali ini Jangan sampai kita ngambilnya dari Power yang ada di Untuk ke speaker teman-teman Karena ini power ini besar Nah ini pasti akan merusak Perangkat Baik itu yang ada di sound card ya Maupun juga nanti Kalau ini langsung kita sambungkan ke HP Ada juga yang mencoba seperti itu Itu langsung membakar Komponen yang ada di HP kita teman-teman Karena ini powernya besar sekali Kalau kita lupa Volumenya terlalu besar Maka dia akan Apa namanya Berlebihan Apa namanya Tegangannya Dan akan merusak Komponen yang ada di perangkat kita Nah untuk itu kita pastikan Ada fasilitas Line out Jadi itu yang pertama teman-teman Ini pastikan Kemudian nanti kita akan Butuh kabel teman-teman ya Nah ini kabelnya Ini sebenarnya kabel audio biasa Biasanya warna merah putih Tapi kali ini karena Yang ada yang warna kuning ya Biar ngejreng gitu teman-teman Tapi ini ada Kepalanya ada warna merah Dan warna putih ya Tandanya ya Jadi sama aja ini Kemudian kita butuh konektor ya Konektor stereo Dari Apa namanya RCA Ke 3,5mm Nah nanti kita sambungkan Ya Ini yang nanti Larinya ke Colokan Soundcard Nah soundcard ini kita masukkan ke Jangan salah juga nih teman-teman Hati-hati juga ini Kita masukkan ke Harusnya nanti kalau yang ini Ini masuknya ke Backing track Nah ini Karena backing tracknya Colokannya agak berbeda ya teman-teman Nanti kita akan siasati Nah tapi kalau untuk yang Soundbased V12 Dia ada Line in Nah inilah tempat kita Memasukkan Dari line outnya Mixer ya Eh maaf Amplifier Masuk ke Line innya Soundcard V12 Jadi nanti suaranya akan masuk Nanti pengaturan yang ada di ampli Otomatis akan mempengaruhi Settingan yang ada di Soundbased V12 Dan akan Mempengaruhi juga Hasil rekaman suara Yang ada di Kamera HP Teman-teman sekalian Nah Setelah ini dipasang Ya Ini kita akan cari nih Kita akan siasati Saya lupa ini teman-teman Ternyata dia Colokannya Backing track ya Jadi khusus ya colokannya Nanti kita akan Akali dulu Bagaimana caranya Nah kemudian Untuk itu kita utamakan dulu Yang pakai V12 Jadi karena V12 Sudah ada colokannya Lebih mudah Nanti seperti ini Teman-teman Ya Masuk ke line in Jangan lupa Jangan salah teman-teman Jangan masuk ke tempat lain ya Takutnya nanti Pas dihidupkan Antara line out dan line innya Bertabrakan Dan itu juga bisa Merusak komponennya Teman-teman Jadi harus Benar-benar yakin Dari out dan innya Harus benar Out dari amplifier Innya Line innya Masuk dari Ke soundbass V12 Oke Sekarang kita Masukkan ini Ke Out ya Kita pakai Out 1 aja Seperti ini teman-teman Nah nanti kita akan coba ya Ini maaf nih V8 nya kita Khusus ini teman-teman Nanti akan di video selanjutnya Saya akan tunjukkan Bagaimana mengakali Backing track yang colokannya ini Pakai micro USB Oke Sekarang kita pakai yang Soundbass V12 dulu Jadi settingnya seperti ini Teman-teman ya Nah lalu bagaimana nih Ke HP nya Untuk merekamnya Tentu saja Nanti kita gunakan Ada dua cara sih teman-teman Pertama bisa pakai USB ya Kalau saya lebih senang pakai USB Kalau handphone ataupun Smartphone nya sudah Punya fasilitas OTG Jadi sebaiknya menggunakan USB teman-teman Karena dia nanti bentuknya Langsung digital Nah tapi kalau tidak ada Support OTG Terpaksa pakai Live ya Ini ada live nih teman-teman Ada colokan live Nah live ini yang masuk ke Colokan mic ya Ataupun headphone yang ada di HP Ataupun smartphone Nah tapi kali ini saya akan Menggunakan OTG teman-teman Karena HP yang saya gunakan ini Samsung A31 Sudah support OTG Dan saya sudah punya kabel Converter nya Jadi kita akan Menggunakan langsung Teknologi OTG nya Karena sayang teman-teman Kalau tidak digunakan Karena fasilitas suaranya Berbeda sekali dengan Hasil Rekaman biasa teman-teman Baik kita coba Masukkan dulu Ini ke line in Kemudian Ini OTG nya saya pasang Nanti setelah Ini karena saya pakai Mic yang ini teman-teman ya Nanti rekamannya Kita gunakan Pakai Sound cut sound bass Dengan dibantu Dengan amplifier Yang Sudah kita pasang Baik Kemudian Apalagi nih Nah Karena kita ingin Mengetahui kualitas suaranya Nanti Biar saya bisa Membedakan juga Dari rekaman HP nya Juga akan Kedengaran Nah ini saya juga Akan mendengar dari Headset ya Ini kita masukkan Disini Ke pons Nah ini colokannya Agak rapet nih Memang sih lebih bagus Kabel nya langsung Jadi Tiga setengah in ya Teman-teman Jadi enggak Apa namanya Bertabrakan Dengan colokan Di sebelahnya Kita coba saja Oke Kalau sudah Kita akan coba Pasang ya Jadi ini nanti Saya ganti Dari Mikrofon Wireless Saya ganti Dengan Mikrofon Yang langsung Saya gunakan Di Sound cut Sound bass V12 Nanti kita akan Coba ya teman-teman ya Pakai mikrofon Yang ada di Sound cut Dengan mikrofon Yang ada di Amplifier Karena nanti Logikanya Settingan Mikrofon Itu hanya Kalau bisa kita pasang Di sound cut Ya hanya berpengaruh Di sound cut nya saja Walaupun kita Rubah-rubah di Ampli nya Tidak akan berpengaruh Tapi kalau Nanti musik Dan Apa namanya Mikrofon nya Bersumbernya Dari ampli Otomatis nanti Sumbernya akan Masuk ke Sound cut Dan mempengaruhi Kualitas suara Yang dikirim Dari Amplifier Nah kita akan Coba ya teman-teman ya Oke Karena ampli nya Ini Pakai Colokan gede Berarti dia Hanya bisa pakai Mic dynamic Teman-teman Jadi ini Mic dynamic Nanti kita pasang Di Sound cut Eh di apa Di ampli Kemudian yang ini Ini adalah Mic dynamic Eh maaf Ini adalah Mic condenser Nanti kita akan pasang Di Sound cut sound base Oke jadi bisa Akan kelihatan Pengaruhnya ya teman-teman ya Nah udah nanti Hasilnya Bisa cukup Memuaskan Pertanyaan dari Bang Rudiansah ya Ini luar biasa nih Bang Rudiansah Menanyakan ini Karena memang Belum terfikirkan juga nih Kalau ampli itu Dibalik Untuk merekam Suara Ke sound cut Oke Sekarang kita akan Coba dan saya akan Pasang teman-teman Kabel-kabelnya Kita akan ganti ya Jadi ini nanti Ya Kabel Kabel ini Yang dari Untuk sound cut Ke HP akan saya pasang dulu Setelah itu Nanti mic nya Bersumber dari Sound cut Dan dari Amplifier Oke Ini saya cabut ya Teman-teman ya Nah ini Saya pasang Nah Nanti suaranya Bersumber dari Suara yang ada di Sound cut Teman-teman Dengan dibantu Dengan ampli Kita akan coba dulu Saya lepas dulu ya Teman-teman ya Ini rekamannya putus Nggak kalau saya cabut Baik teman-teman Kita Coba ya Satu lagu Kita Persembahkan Untuk teman-teman Semoga bisa terhibur Mohon maaf Kalau Suaranya kurang Baik ya Teman-teman ya Tapi nggak ada Salahnya saya coba Sambil Tes Rekaman Amplifier Digabungkan Dengan Sound cut V12 Jadi ini hasil rekaman Antara kedua perangkat Ini Kita coba ya Terima kasih telah menonton 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 Sudah kenapa Sudah saatnya kau tengok kuwi yang tertinggal Sampai kapan akan selalu berlari Hingga ini masih selalu ku nanti-nanti Terbawa lagi langkahmu kesana Mantra pantas yang istimewa ku percaya Selalu ada sesuatu di doda Dengar lagu lama pilih katanya Izinkan aku pulang ke kotamu Ku percaya selalu ada sesuatu di doda Hei cantik bawaku jalan Jalan kaki saja menyusuri kotaku Ceritakan semua ceritamu padaku Ya Jakarta diam kehilanganmu Bawa wangi hujan tak lagi sama Sudah saatnya kau tembut musik yang bertinggal Sampai kapan aku akan menyanyi sendiri Hingga ini masih selalu ku nanti-nanti Terbawa lagi langkahmu kesana Mantra pantas yang istimewa ku percaya Selalu ada sesuatu di doda Dengar lagu lama pilih katanya Isinkan aku pulang ke kotamu Ku percaya selalu ada sesuatu di doda Dengar lagu lama pilih katanya Terbawa lagi langkahmu kesana Mantra apa entah yang istimewa ku percaya Selalu ada sesuatu di doda Dengar lagu lama pilih katanya Dengar lagu lama pilih katanya Isinkan aku pulang ke kotamu Ku ingin selalu ada sesuatu di doda Dengar lagu lama pilih katanya Dengar lagu lama pilih katanya Nah ini kita sudah coba pakai mic dynamic Dari amplifier Sekarang kita coba pakai mic langsung Yang dari songkak sound bass V12 Jadi ini kita kecilkan ya Tapi musiknya tetap dari amplifier Tes 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 Masih masih Tes 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 Satu dua tiga tes tes yo 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 coba yang ini ya kita sekarang coba ini sudah kecil tadi itu mix sudah ya untuk musik kita enggak rubah-rubah ya ini hanya untuk mic nih Hai yang baris 1 sama baris 2 ini untuk musik sama ini kolizer Oke teman-teman kita mainkan Hai Aku tiba, pukul empat sore Tak usah kutanyanya Aku ceritakan nanti Hey cantik, kemana saja Tak ada berita, sedikit cerita Aku baca lagi pesan di tujuh malam Dan Jakarta kurang kehilanganmu Terang lampu kota tak lagi sama Sudah saatnya kau tengok kuing yang tertinggal Sampai kapan akan selalu berlari Hingga ini masih selalu nanti, nanti Terbawalah hilang, kamu kesana Mantra apakah yang istimewa Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja Dengar lagu lama ini katanya Izinkan aku pulang ke kotamu Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja Hei cantik, bawa ku jalan Jalan kaki saja menyusuri kota Jalan kata Cepatkan semua ceritamu pada aku Ya Jakarta diam kehilanganmu Bawa wangi hujan Tak lagi sama Sudah saatnya kau jemput musik yang bertinggal Hingga sampai kapan aku akan bernyanyi sendiri Hingga ini masih selalu nanti, nanti Terbawalah hilang, kamu kesana Mantra apakah yang istimewa Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja Dengar lagu lama ini katanya Kau percaya selalu ada sesuatu di Jogja Terbawalah hilang, aku kesana Mantra apakah yang istimewa Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja Dengar lagu lama ini katanya Izinkan aku pulang ke kotamu Ku ingin selalu ada sesuatu di Jogja Sekian dan terima kasih teman-teman semua Jadi itulah ya, ini pakai mic condenser Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.